Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat warung properti bapak ibu dan seluruh pemirsa Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya Amin Hari ini saya sedang berada di Desa Salam Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta Dalam video ini saya akan review Satu bangunan rumah kampung Yang memiliki halaman luas ya Terutama halaman di samping kiri dari rumah ini Serta di bagian depannya sendiri Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 370 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik Spesifikasi dari rumah ini sendiri Adalah rumah dengan bangunan sekitar 200 meter Yang di dalamnya terdapat 3 kamar tidur Satu ruang tamu Serta satu ruang keluarga yang cukup besar Dengan di belakangnya terdapat 2 dapur Dan satu kamar mandi ya Sedangkan di samping kiri dari rumah ini Adalah halaman yang sangat luas Yang tentunya banyak sekali fungsi dan manfaat dari halaman rumah ini Untuk bagian samping kiri sebelah belakang Yang tepat berbatasan dengan halaman rumah tetangga Ada satu buah kolam ikan ya Dengan suplai air yang bagus disini Kolam ini bisa dipakai untuk ternak ikan Sesuai dengan selera dari pemilik rumah ini ya Sebelum saya lanjut Untuk review ruangan di bagian dalam rumah ini Terlebih dahulu saya akan tunjukkan kepada seluruh pemirsa Akses jalan yang tepat berada di depan rumah ini Ya pemirsa ini adalah jalan desa Salem Dengan lebar 5 meter Yang ke utara sana sekitar 100 meter dari sini Sampai di jalan utama nasional Yang menghubungkan kota Purwakarta Ke kota Subang lewat obyek wisata situanayasa ya Sedangkan yang ke selatan ini adalah jalan Menuju kantor desa Salem Berikut ke desa-desa lainnya Yang ada di sekitar desa Salem ini Itulah sepintas Informasi untuk halaman bagian luar dari rumah ini ya Mari kita lanjut saja Untuk review bagian dalam Seluruh ruangan dari rumah ini Kita mulai dari sini ya pemirsa Melalui teras samping dari rumah ini Ya ini adalah ruangan yang pertama Dari pintu samping ini adalah ruang keluarga Ruangan ini difungsikan oleh keluarga Untuk bersantai ya Ketika ada tamu di ruangan sana Untuk menuju keluar Tidak harus lewat pintu depan Selanjutnya dari ruangan ini Kesepulah kiri Masuk lewat Kong leong ini ya Langsung terhubung Ke ruangan keluarga Dengan ukuran 6 x 3 Tampak di depan sana Atau di samping Kanan Dari ruangan keluarga ini Ada 2 buah kamar Mari kita lihat saja Saya masuk dari yang Belakang ini Seperti ini Dengan ukuran 3 x 3 meter Tampak ada Satu set tempat tidur Dari kamar tidur ini Saya akan masuk Ke kamar tidur yang Di sebelahnya persis Ya seperti ini pemirsa Ini adalah kamar tidur kedua Dengan ukuran sama Yaitu 3 x 3 meter Selanjutnya Dari kamar kedua ini Saya keluar Lewati ruang keluarga ini Untuk menuju Kamar yang ada di depan sana Itu adalah kamar utama Dari pemilik rumah ini Ya seperti ini pemirsa Dengan ukuran sama Yaitu 3 x 3 meter Ini adalah kamar ketiga Selanjutnya Dari kamar ketiga ini Melalui akses ruang keluarga Di samping kiri Ada pintu yang menuju ke Ruangan paling depan Yaitu ruang tamu Ya pemirsa Ya seperti ini Ruang tamunya Dengan ukuran 3 x 4 meter Tampak ada Satu set Kursi tamu disini ya Dengan beberapa jendela Tentunya di depan sana Sehingga Sirkulasi udara Dan pencahayaan Yang masuk ke ruangan ini Tetap stabil Ya selanjutnya Kita akan menuju dapur ya Yang belum kita lihat Melalui ruang keluarga ini Lurus ke depan sana Itu adalah Pintu Yang menuju dapur ya Ya dapurnya Seperti ini pemirsa Dengan ukuran 2 x 7 meter Dan di samping dapur ini Ada satu kamar mandi Dengan ukuran cukup besar Yaitu 2 x 2 meter Ya pemirsa Seperti ini Dari kamar mandi ini Masih ada Satu pintu lagi Yang menuju Dapur kedua ya pemirsa Ya seperti ini pemirsa Ini adalah Dapur kedua Dari rumah ini ya Cukup besar Dengan ukuran 3 x 3 meter Di depan sana Sebelah kanan Ada satu pintu Yang bisa diakses Untuk keluar ya Sehingga Ketika sedang memasak Aroma masakan itu Bisa keluar Dengan fungsi Dari pintu Yang ada Di dapur ini ya Baiklah bapak ibu Dan seluruh pemirsa Seluruh ruangan Dari dapur ini Hingga Sampai di depan sana Semua kamar Dan ruangan Sudah Kita lihat Bersama tadi ya Saya ingatkan lagi Spesifikasi Dari rumah ini Adalah Rumah dengan Bangunan 200 meter persegi Berdiri di atas Tanah Seluas 370 meter persegi Dengan legalitas Sertifikat Hak milik ya Di dalam rumah ini Ada 3 kamar tidur 1 ruang keluarga Yang cukup luas 1 ruang tamu Dan 1 kamar mandi ya Rumah ini Akan dijual oleh Pemiliknya Dengan harga penawaran Yaitu 550 juta rupiah Dan tentunya Harga ini Masih bisa Neko yang pemirsa Silahkan bapak ibu Yang hari ini Sedang mencari rumah Yaitu rumah kampung Dengan halaman yang luas Berada di Akses yang strategis Tidak jauh dari kota Silahkan boleh Cek lokasi langsung Kesini Selanjutnya Kalau sudah cocok Silahkan Negosiasi langsung Dengan Pemilik dari rumah ini Dari saya cukup sekian Semoga informasinya Bisa membantu Mohon dukungan terus Untuk channel saya Dengan cara Like Subscribe Dan komentarnya Silahkan ya Jangan lupa Nyalakan loncengnya Tentunya Supaya bapak ibu Tidak ketinggalan Ketika saya upload Video yang berikutnya Terima kasih sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax